Yang pemirsa guna mengantisipasi gangguan keamanan di masyarakat pihak kepolisian demi cara melakukan patroli di jam tertentu, seperti yang dilakukan Polsek Pasar Polres Tadjambi. Dikatakan oleh Kompol Cahyono Yudi Sumarsono ke Polsekta Pasar Kota Jambi, kondisi keamanan dan ketertiban di wilayah hukumnya pasca berhasil mengungkap kasus-kasus atensi telah mulai kondusif. Patroli bersama unsur Forkopimcap juga rutin digelar. Hal ini dilakukan untuk menjaga kondusifitas dan ketertiban pasca pihaknya berhasil mengungkapkan kasus-kasus besar yang menggemparkan masyarakat pasar beberapa waktu lalu, terutama untuk menjaga aksi geng motor. Lanjutnya, patroli bersama unsur Forkopimcap dilakukan rutin sesuai dengan protap yang ada dan telah ditingkatkan di jam-jam kecil, seperti jam 3, jam 4, dan 5 dini hari, karena menurutnya para berandalan motor kerap aktif di jam tersebut. Nah, kalau patroli sebenarnya kami sudah berada dengan protap ya, protapnya udah. Sekarang ini kami tingkatkan menjadi jam-jam kecil. Kalau biasanya mungkin yang rawan-rawan itu kami sambangi, kami patroli bersama dengan Forkopimcap. Kami merasakan sekarang di jam-jam kecil, seperti jam 3, jam 4, jam 5. Karena sekarang mainnya anak-anak kita di jam-jam kecil.